Harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi. Yang kedua, pertama, Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa. Dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, enggak kerja, atau mungkin juga enggak ngapain, mungkin enggak kerja. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Semua ditangkap dan ditahan makin kacau. Pak Jokowi itu menurut saya keberaniannya sudah di luar ukuran presiden-presiden normal. Mau enggak mau harusnya buat pula menteri. Menterinya saja diperkaratkan tidak ada alasan untuk bapak presiden untuk tidak tegas. Karena disantara presiden Jokowi itu memang tegas untuk bukti di lapangannya kita masih menunggu. Orang-orang yang sudah merasa nikmat di sekuasaan masih bisa mencari akal apa saja. Saya masih masukkan Pak Jokowi dalam perangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi di akhir pekan kali ini seperti biasa di kanal youtube medkom.id setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Crosscheck bersama saya Indra Maulana. Sepanjang pekan ini perhatian publik tertuju kepada peristiwa kemarahan Presiden Jokowi Dodo kepada para menterinya. Mulai terkait persoalan minyak goreng hingga isu perpanjangan masa jabatan Presiden maupun penundaan pemilu. Terkait isu perpanjangan atau penundaan pemilu, apakah kemarahan Presiden Jokowi ini sudah cukup tegas dan benar-benar mengakhiri polemik suatu hal yang tidak konstitusional ini? Mengingat sebelumnya Presiden juga sudah sering sebenarnya menyampaikan hal yang sama tetapi toh isu ini tetap bergulir. Nah sementara terkait dengan minyak goreng, Akankah pernyataan Presiden ini mampu membuat kementerian terkait dan elemen pergak hukum mampu membongkar siapa sebenarnya mafia minyak goreng? Atau hanya akan mengorbankan pemain level tengah saja? Nah kali ini di sisi lain juga badan eksekutif mahasiswa se-Indonesia disebut akan melakukan unjuk rasa. Senin pekan depan menuntut ketegasan Presiden tentang kedua hal di atas yang sudah digambarkan tadi. Langsung saja kita cross-check kali ini bersama narasumber senior fellow dari CSIS, J. Chris Tiadi. Selamat pagi, salam sehat Pak Chris. Apa kabar? Ya, kemudian ada koordinator masyarakat antikorupsi, Maki, Boyamin Saiman. Bang Boyamin, salam sehat. Selamat pagi, Mas Indra dan Pak Lababa. Kemudian ada koordinator BEM seluruh Indonesia, Lutfi Yuf Rizal. Mas Lutfi, selamat pagi, salam sehat Mas. Iya, salam sehat. Kemudian ada tenaga alu utama kantor staf Presiden, Edy Priyono. Pak Edy, selamat pagi, Assalamualaikum, selamat sehat. Mas Indra, walaikumsalam, salam sehat buat semua, termasuk para penonton dimanapun berada. Baik, terima kasih. Baik. Oke, ini akan menjadi bagian atau agenda dari rencana mahasiswa yang akan, katanya ini, karena ini cukup banyak juga di pemberitaan, melakukan unjuk rasa di bulan puasa ini pada 11 April alias Senin depan, pekan depan ya. Itu gimana Mas Lutfi penjelasan? Apakah ini akan menjadi bagian dari agenda yang dituntut dari mahasiswa? Oke, sebenarnya untuk aksi di tanggal 11 ini adalah aksi kelanjutan dari tanggal 28 kemarin. Tanggal 28 kemarin kan kita sempat aksi masa di istana juga, terkait kestabilan harga, ketersediaan bahan pokok juga, terkait wacana pun bahan pemilu juga. Dan ini, kemarin kita sempat ketemu dengan staf KSP, ataupun kita menyerahkan kajian kepada staf KSP, tuntutan yang kita tunjukkan langsung kepada Presiden Jokowi. Dan kita meminta 14 hari dalam waktu kerja, artinya 2 minggu, kita menunggu jawaban dari Presiden Jokowi terkait tuntutan yang sudah kita berikan. Apakah respon dari Jokowi seperti apa? Kita ingin melihat dan istilahnya ingin sama-sama buat berjalan seiringan. Jadi, Senin besok itu lanjutan dari tanggal 28 dan ingin melihat jawaban dari reaksi, respon Presiden dari aksi yang tanggal 28, maksudnya begitu? Betul. Jadi, kita menunggu. Karena selama 14 hari ini belum ada respon ataupun pernyataan sikap tersendiri dari Presiden Jokowi. Tuntutan yang sebelumnya, tanggal 28 itu kan tadi disebutkan soal harga-harga kebutuhan, termasuk minyak goreng, begitu kan Mas Lutfina. Yang tadi dijawab oleh Presiden cukup tidak kira-kira? Yang kemarin Presiden memarahi menterinya itu. Kalau jawaban Presiden kan hanya memarahi menterinya, tapi tidak terkait ketersediaan dan kestabilan harganya gitu. Jadi, kita meminta adalah kestabilannya seperti apa dan ketersediaan bahan di Indonesia itu seperti apa. Bukan untuk memarahi menterinya gitu, Pak. Nah, tapi kan menterinya juga, itu kan menjadi tugasnya menterinya, artinya perintah Presiden untuk segera mengkomunikasikan ini ke masyarakat, begitu Mas Lutfi. Dengan langkah yang seperti ini, sudah cukupkah menurut mahasiswa? Kalau untuk langkah seperti ini, kita mau sebetulnya adalah pernyataan Presiden terkait bagaimana kestabilan harga, terutama bulan Ramadan ini, dan ketersediaan bahan pokoknya seperti apa gitu. Bukan untuk istilahnya memarahinya. Karena kalau memarahinya itu, ya itu hal yang wajar atasan ke bagian-bagian yang ada di bidang-bidang terkait. Itu adalah hal yang wajar kalau untuk sikap seperti itu. Tapi yang kita tunggu adalah pernyataan bagaimana ketersediaan dan kestabilannya. Oke. Nah, baik. Mas Lutfi. Mas Lutfi tadi juga menyinggung bahwa, apa namanya, aksi hari Senin besok itu ya, tanggal 11 April itu salah satunya adalah meminta ketegasan Presiden tentang isu yang juga cukup lama atau awet seperti kasus minyak goreng ini, bahkan mungkin lebih lama ya, soal perpanjangan masa jabatan, tiga periode, atau isu polemik soal penundaan pemilu. Nah, jawaban Presiden kemarin itu sudah cukup menjadi jawaban atau tidak? Karena kalau sudah menjadi jawaban, meminta menterinya untuk tidak ikut, tidak berbicara lagi penundaan maupun perpanjangan, fokus kerja ya kan, itu sudah cukup tidak? Kalau sudah cukup, kenapa harus datang lagi tanggal 11 April itu? Bulan puasa lagi Mas Lutfi. Kira-kira gimana penjabat Mas Lutfi? Kalau dari kita belum cukup, Pak. Karena itu kan hanya memerintahkan. Tapi fakta di lapangannya masih banyak sekali wacana-wacana itu buat keluar gitu di publik-publik. Dan aksi tanggal 11 pun nanti bukan hanya kita fokus dalam penundaan pemilu, tapi kita bagaimana tersediaan bahan pokok dan tampilan harga tadi. Terutama kita bawa juga yang isu-isu tentang BBM yang naik juga gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya satu fokus isu saja itu yang kita rangkum, tapi banyak sekali fokus. Dan waktu kita aksi Oktober tahun 2020, 2021, waktu itu kita menyampaikan, waktu itu ada dari pihak KSP, Pak Muldoko datang menemui kita untuk menerima, 12 tuntut kita. Itu pun sampai sekarang, sampai detik ini belum ada jawaban dari pihak KSP ataupun dari pihak istana. Salah satunya tentang penundaan pemilu itu, yang 12 itu? Iya, penundaan pemilu, abis itu terkait pertambangan, terkait wadah juga. Jadi banyak isu-isu yang kita rangkum jadi satu, buat kita satukan untuk diajukan kepada Presiden, dan itu belum ada tanggapan. Sampai sekarang belum ada tanggapannya. Oke, nah tadi kembali ke soal wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, kurang lebih seperti itu yang bergulir kan. Dengan adanya pernyataan Presiden meminta Menterinya untuk tidak lagi, apa namanya, berkata-kata seperti ini, atau mengeluarkan pendapat seperti ini, menurut Mas Lufi tadi tidak cukup. Harus bagaimana kira-kira, menurut Mas Lufi, Presiden harus bagaimana yang dituntut mahasiswa? Kan ya memang sudah, ngomong begitu, bukankah itu sudah cukup Mas Lufi? Kalau dari kita meminta agar benar-benar dari Presiden menyatakan sebuah sikap bahwa tidak akan adanya penundaan pemilu, dan segera untuk proses-proses pemilu, kesiapan pemilu di 2004 itu diselesaikan gitu. Dari anggarannya, dari undang-undang, dan lain-lainnya itu segera diselesaikan, dan setelahnya ada kepastian bahwa benar-benar tidak adanya penundaan pemilu. Kalau seperti ini kan banyak berita Sipang Siur, banyak berita yang dilempar ke publik, yang istilahnya masyarakat pun menerimanya masih Sipang Siur juga. Jadi menurut Mas Lufi, dengan meminta Menteri untuk tidak ngomong soal penundaan atau perpanjangan, itu tidak berarti sebuah sikap Presiden yang menolak soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Begitu ya Mas Lufi? Betul, betul. Oke, jadi yang diminta adalah Presiden secara gablang menyatakan, saya menolak begitu, adanya perpanjangan tiga periode, ataupun penundaan pemilu, begitu Mas Lufi? Betul, berbentuk. Oke. Bang Boyamin dulu, kenapa Bang Boyamin? Karena ini kan terkait dengan kemarin Presiden kemarin ya, dari soal minyak goreng, sampai isu perpanjangan jabatan, ini adalah dua hal yang menjadi masalah, dan ini agak sama nih, awet berbulan-bulan masalah ini ya. Nah, soal minyak goreng dulu, sentilan Presiden kementeri ini sudah cukup tegaskah Bang Boyamin dengan menyebut bahwa sudah empat bulan tidak ada penjelasan ke masyarakat, sudah cukup tegaskah dan akan mengakhiri persoalan minyak goreng ini kira-kira Bang Boyamin? Belum, masih panjang Mas Indra. Oh, masih panjang. Dan ketegasan itu juga harus ada langkah konkretnya, kalau bagi saya, itu sederhana, menterinya dicopot. Kalau menterinya tidak dicopot, ya enggak ada gunanya, marahnya beliau itu. Karena memang sudah empat bulan tidak ada kejelasan minyak goreng, dan saya kemarin ke Lampung sama Pak Limbang. Baru dapat informasi dari sana, sampai Pak Menteri itu datang ke Lampung, membucuk orang yang punya CPO untuk digeser ke Jawa yang jadi minyak goreng. Nah, masa level menteri sampai harus membucuk minyak goreng itu kan, padahal kalau beliau melakukan perencanaan yang baik setahun yang lalu, mitigasi, dan juga istilahnya evaluasi gitu, ya pasti tidak akan terjadi saat ini gitu. Karena seperti sering saya kemukakan, catatan saya ini kan ekspor besar-besaran itu sejak awal 2021. Masa hal begitu tidak diketahui gitu kan. Dan itu pun juga prosesnya yang kalau ini ada hulu juga sebenarnya di Sumatera Selatan itu, banyak lahan sawit yang ditelantarkan karena hanya untuk mencari pinjaman ke bank, dan kemudian macet duitnya diduga dilarikan ke luar negeri itu ratusan ribu hektare itu. Dan ini juga tidak dicabut, mereka terlantar itu sudah puluhan tahun juga. Jadi jawabannya dengan mencopot menteri terus persoalan minyak goreng juga akan selesai, atau bagaimana yang dibutuhkan dari seorang pasir? Pemerintahan itu kan kadang-kadang kalau menurut Pak Kristiabi itu kan soal persepsi rakyat. Kalau menterinya enggak dicopot kan seperti tidak ada dihukum. Kalau dihukum setidaknya rakyat ya meskipun masih minyak goreng langka dan cengkel, tapi setidaknya sudah lega. Urusan lega ini kan jadi masalah. Kalau yaudah paling enggak menterinya dicopot, rakyat lega. Meskipun nanti ya mungkin pelan-pelan urusan minyak goreng itu akan jalan lagi, akan ada meskipun mahal, tapi tidak langka. Masyarakat ini sangat permisif dan sangat memaafkan. Tapi kalau tidak dibuat lega begitu ya bisa jadi masalah, bisa jadi problem. Dan itu salah satunya ya kalau Pak Harto dulu, kalau pada level cataran tertentu jengkel kan ya dicopot menterinya. Meskipun jarang sekali. Tapi pernah ada juga dicopot kan. Nah ini kan sejak reformasi ini kan menteri yang dianggap enggak becus itu kan dicopot. Dianggap punya selingkuhan aja dicopot karena rakyat marah gitu. Kalau menteri punya selingkuhan gitu. Soal dia sangat profesional tapi dianggap membuat hati rakyat jengkel ya. Mau enggak mau ini Pak, akhirnya pada posisi ini Pak Presiden Jokowi, Paduka Yang Mulia, kalau saya sering menyebut itu ya, mau enggak mau harus nyopot dua menteri. Karena kalau bicaranya menteri tentang minyak berarti menteri berdagangan. Menteri tentang pertamat itu berarti SDM atau siapa di situ kan gitu kan. Wah Bang Boyamin, tapi kembali ke mafia minyak goreng dulu nih. Nah bagaimana soal pengungkapan mafia minyak goreng? Tadi kan Bang Boyamin menyoroti tentang menterinya. Oke di satu sisi ada, anggaplah ya dari pernyataan Bang Boyamin itu ada kekurang kapabilitasan dari menteri. Nah bagaimana dengan sisi yang lain dari konteks minyak goreng itu ada mafia. Bang Boyamin sendiri juga mengungkapkan ada sembilan produsen kalau tidak salah. Dan yang punya dari hulu sampai hilir kan hanya sedikit harusnya bisa segera terungkap. Nah bagaimana soal pengungkapan mafia minyak goreng ini? Adakah ketegasan Presiden yang menyinggung soal mafia? Menurut Anda perluka ada ketegasan Presiden dalam soal pemberantasan mafianya? Yang disinggung Bang Boyamin itu disebut di antara sembilan naga di edisi crosscheck yang sebelumnya ya? Sangat perlu ketegasan Presiden. Karena ini kan meskipun juga kalau bahasa saya ini sisi pemerintahan belum tentu bisa dilakukan. Karena kalau tegas penegakan hukum semua, semua ditangkap dan ditahan, bisa-bisa semua pelaku usaha yang besar-besar ini bikin acara untuk mengganggu negara dengan cara tidak memproduksi. Biar saja sawit membusuk di kebun, CPO juga biar saja tertimbun di gudang, dan kemudian minyak goreng kalau perlu ya sudah. Dijual keluar negeri semua, habis ya makin kacau. Dan posisi itu Presiden menjadi dilema. Dan saya kira itu maka kemudian ada beberapa seperti berlarut-larut pengungkapan ini kan bahasa pemerintah itu yang penting beredar dulu minyak goreng ada di masyarakat baru penegakan hukum. Nah ini nampaknya sekarang kan sudah mulai beredar nih minyak goreng gitu kan, meskipun masih mahal. Tapi menurut Bang Boyamin kira-kira Presiden harus, tadi harusnya memang mengungkap soal mafia tersebut secara terbuka juga, tapi memang ada pertimbangan lain begitu Bang Boyamin. Bukan karena, karena kalau begini, kita kembali ke rapat DPR di mana Menteri Perdagangan yang menyebut secara gamblang, di situ ada orang-orang yang rakus dan jahat, kurang lebih kata-katanya demikian, dan mengatakan itu di luar kekuasaan kami kan begitu. Kemudian menggarisbawahi Bang Boyamin kan bahwa seolah negara kalah ini jadinya. Nah Presiden perlu tidak muncul di situ sesegera mungkin agar menepis juga bahwa negara kalah dengan mafia soal minyak goreng ini. Harus, karena Menterinya sudah kalah ya berarti harus Presiden gitu yang turun tangan. Karena, dan ini juga penegakan hukum ini kan Kejaksaan Agung masih level menengah ini, yang dua yang calon tersangka ini, penyidikan. Nah itu dia. Nah, terus juga kemudian di sisi kepolisian baru penimbun-penimbunnya gitu. Dan Kementerian Perdagangan bahkan izinnya aja ternyata diduga ada swab yang tidak menisarat, yang disidik oleh Kejaksaan Agung. Tapi, kembali kepada mafia, tadi penegakan hukum, buktinya Kejaksaan Agung baru berani yang tengah, yang tinggi belum. Sementara KPPU mencoba untuk nyasar yang agak tinggi. Tapi ini kalau tanpa backup dari Presiden, pasti nanti agung akan banyak berlalu-larutnya dan makrak dan kemudian akan dilupakan. Oke, baik Mas Boyamin. Kita tahan dulu di situ ya. Kita ke Pak Edi dulu nih sekarang. Dari istana tentu saja mungkin bisa menjawab juga. Kalau menurut Mas Boyamin atau Bang Boyamin ini, jawabannya supaya lebih terlihat tegas lagi Presiden ya harus mencopot menterinya. Kalau menurut Pak Edi sendiri seperti apa ya? Kalau soal mencopot-mencopot ini kan kewenangan Presiden ya, hak prerogatif ya. Tapi kalau dari sisi pernyataan Presiden yang menyinggung masalah minyak goreng yang sudah empat bulan tapi tidak ada penjelasan ke masyarakat, apa yang diharapkan Presiden kepada para menterinya itu? Terutama Menteri Perdagangannya yang terkait dengan soal minyak goreng ini. Kan penjelasan Presiden itu ada tiga sebenarnya. Yang pertama itu menjelaskan masalah konteks persoalan yang kita sedang hadapi. Ada persoalan ekonomi global, ada kenaikan harga energi, ada kenaikan harga pangan, ada. Yang kedua dari sisi kebijakan. Kan Presiden menyampaikan bahwa kebijakan itu harus tepat. Nah, yang ketiga masalah komunikasi. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Jadi, mesti dijelaskan kepada masyarakat. Mengapa pemerintah mengambil kebijakan seperti ini? Misalkan kenaikan harga BBM lah ya. Sampai sekarang kan BBM yang naik kan BBM yang non-subsidi ya. Pertama Plus, Pertama Dex, Dex Light, kemudian Pertamax ya. Itu mesti dijelaskan. Dan sebenarnya juga ada sesuatu dibalik kenaikan harga Pertamax. Kalau mengikuti harga ke ekonomi Pertamax itu Rp16.000. Tapi kemudian diambil kebijakan Rp12.500. Mengapa? Ya untuk melindungi masyarakat, meskipun tidak bisa sepenuhnya. Hal-hal seperti ini kan bisa dijelaskan, tapi tidak dijelaskan. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Termasuk persoalan minyak goreng. Sudah 4 bulan, jalan. Memang sudah jalan, tapi tidak seperti yang diharapkan. Ya paling enggak masyarakat diberi penjelasan. Ini ada persoalan di mana dan sebagainya. Jangan dibiarkan saja. Saya kira itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kalau mengenai copot menteri reshuffle, ya jawabannya tadi Mas Indra udah bilang. Kewenangan penuh, penuh. Ya sudah itu. Terserah beliau ya mau dicopot. Mau enggak terserah beliau. Jadi dari sisi mendaknya memang Presiden juga menggarisbawahi belum ada komunikasi yang baik dari menteri untuk menjelaskan ke masyarakat. Kalau terkait minyak goreng ya, Menteri Perdagangan. Berarti begitu ya Pak Edy ya. Nah tapi kalau dari sisi bahwa dalam konteks minyak goreng ini persoalan-persoalannya juga yang mencuat adalah adanya disebut menteri ya, dirapat dengan DPR begitu. Adanya orang-orang rakus dan jahat. Kemudian diungkap juga oleh Bang Boyamin ini. Kartel atau mafia yang kalau dari hulu sampai hilir itu paling yang punya ada 8-9 produsen saja. Sementara sekarang yang diproses itu tingkat menengah. Perlu enggak Presiden ini juga lebih tegas menyinggung lagi soal mafia dan mengungkap mafia itu kira-kira Pak Edy. Gini saja, itu kan masalah penegakan hukum. Presiden itu selalu menyatakan bahwa penegakan pun ya itu ya biar dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekarang begini saja, menterinya saja diperkarakan dan diperkarakan. Itu menterinya gitu ya. Nah jadi tidak ada alasan untuk Bapak Presiden untuk tidak tegas. Nah cuman kan ketegasan beliau ini kan mungkin kita punya persepsi yang berbeda-beda. Tegas kalau bisa nyopot, tegas kalau ngomong gini, ya repot kita. Tapi saya kira kalau Presiden sudah clear ya, jangankan yang di luar-luar gitu. Loh kabinetnya sendiri ada menteri yang terlibat dugaan korupsi jadi diusut, kemudian diputus, kemudian dipenjara kok. Saya pikir clear ya bahwa Presiden ya memang seperti itu. Tapi enggak perlu harus menurutannya enggak style-nya. Ya tidak harus ya, tidak harus. Bungkap mafia gitu enggak ya? Ya tidak harus. Masa harus begitu? Buktinya kan sudah ada. Kalau memang beliau melindungi segala macam itu, yang harus dilindungi mestinya kan menterinya. Menterinya saja enggak dilindungi kalau memang bersalah. Dan itu sudah berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden. Enggak perlu kan dalam setiap saat terus mesti menyampaikan hal yang sama gitu ya. Kalau menurut saya ya. Saya pikir sih buktinya sudah menunjukkan bahwa Presiden itu ya memang mendorong penegakan hukum. Oke, baik. Nah sekarang dari analisis secara politik, Pak Kristiadi melihatnya seperti apa Pak? Dari CSIS misalnya. Kalau kemudian soal masalah minyak goreng ini yang juga awet ya, berbulan-bulan ya. Sebenarnya kalau Presiden menyatakan 4 bulan, beberapa catatan dari pemberitaan sih masalah minyak goreng ini sudah sejak akhir tahun lalu sebenarnya. Lebih dari 4 bulan sebenarnya Pak Kris. Sudah cukup tegaskah pernyataan Presiden ini kali mengakhiri masalah minyak goreng? Mas Indra, CSIS tidak punya pendapat. Pendapatnya-pendapatnya Kristiadi, pendapatnya Yusef, pendapatnya masing-masing. Betul-betul. Ada yang lain-lain ya. Pendapatnya Pak Kristiadi lainnya. Jadi begini mas, soal mafia mas. Saya percaya dan yakin mafia itu ada. Karena apa? Saya 5 tahun pertama pemerintahan Pak Jokowi, saya menjadi tim seleksi pejabat tinggi, dirijen, dan direktur di Kementerian Pertanian. 5 tahun penuh. Kalau wawancara, selalu kita tanya siapa terbuka sekali. Mafia ada. Mafia ada. Tapi tidak bisa menyebut mengidentifikasi. Tapi mafia itu ada. Jadi begini, yang namanya mafia itu jaringannya dari berbagai macam sektor. Ada oknum dari mana-mana, ada semua. Jadi kalau menurut saya, andai kata Pak Jokowi tegas saja. Dan menurut saya sudah bagi orang Solo, sudah sangat tegas nih. Bagi orang Solo ini. Soal mafia sudah tegas. Iya, soal mafia misalnya. Mafia ada kata ditegasi. Itu mungkin juga aparat-aparat itu ada saja yang memang menjadi aparat itu bisa semua ada dari mana-mana. Bisa menjadi bagian daripada itu. Sehingga kalau diperintah untuk melaksanakan secara tegak lurus, itu juga takut juga. Kalau mencari begitu, mencari badan mafia ini, yang kepegang bisa tangannya sendiri loh. Kok tangannya ada? Itu kesulitan itu sampai sekarang tidak akan. Itu ada. Mafia pupuk, mafia benih, mafia beras, mafia cabai merah, ada semua itu. Dan diketahui. Internet juga tahu semua. Jadi menurut saya ini memang tidak mudah. Tidak mudah untuk bisa menyelesaikan ini secara mendadak. Tidak ada. Pembendahan politik mesti pelan-pelan. Artinya mengamini, ini Pak kurang lebih, pernyataan Menteri Perdagangan yang mengatakan bahwa ada orang-orang rakus dan jahat. Dan ini di luar kewenangan. Tapi sudah diketahui tingkat menteri sudah diomongkan. Apa bisa kepegang tuh? Gimbong-gimbong mafianya? Saya belum yakin. Oke lah. Sebagai korban itu yang kerucu-kerucu mumet, apa itu yang itu-itu mungkin ditangkep-tangkep gitu ya. Tapi yang betul-betul menjadi mastermind, menurut saya tidak begitu mudah. Ya karena memang ini. Menyebabkan tidak begitu mudahnya itu karena apa sebenarnya Pak Chris? Loh kan ada kekuatan. Kekuatan sudah campur aduk loh. Mafia itu cuma golongan ini, golongan ini. Semua golongan ada. Berkelindar ya Pak Chris ya? Mafia-mafia di Amerika, Latin, 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 ada semua. Di Amerika juga ada. Sicilia apa itu. Iya kan? Tapi Pak Chris, kalau soal apa namanya minyak goreng ini sebenarnya dikerucutkan tuh oleh laporannya Mas Boyamin dan mengungkap ya bahwa kalau yang bisa menguasai permainan ini pasti yang menguasai dari hulu ke hilir. Yang punya kebon sawitnya, yang punya produksinya, yang punya alat distribusinya, yang punya pasarnya gitu kan. Nah itu tidak banyak, hanya sembilan kalau tidak salah begitu ya. Mungkin Mas Boyamin bisa meluruskan. Artinya kesulitannya apa? Tidak berkelindan juga sebenarnya Pak Chris? Loh begini, yang namanya mafia itu tidak cuma punya modal uang. Tapi dia juga modal-modal punya investasi politik. Iya kan? Komplikasi-komplikasi seperti itu tidak mudah. Investasi politik ya? Iya, iya tuh. Sekarang kan banyak tuh maklar-maklar politik. Orang-orang yang memang tidak usah berkuasa tapi bisa investasi di orang. Sekarang kan nanam buah itu kan tidak cuma nanam pohon. Bisa nanam tadi tuh kebaikan palsu tadi tuh. Sudah tanam aja orang di sana. Iya kan bisa begitu. Nah ini memang menurut saya penataan ini harus lebih komprehensif. Dan sebetulnya kalau Pak Jokowi bagi saya untuk ketegasan-ketegasan ini sudah sangat tegas. Dan kalau aparatnya memang itu berani ya. Dan menurut saya Pak Jokowi itu menurut saya keberaniannya sudah di luar ukuran presiden-presiden normal nih. Ukuran-ukuran yang seperti itu. Sudah sangat ini ya di luar. Berani, dia berani. Berani, berani. Dan omongan-omongan seperti itu menurut saya mestinya direspon sama aparat-aparatnya. Nah ini ada persoalan di tengah aparat. Pak Chris, kembali yang soal tadi bahwa mafia itu rusanya mungkin mereka juga punya investasi politik. Ini kan mengerikan Pak Chris. Artinya ketika nanti siapapun yang, ya ini tidak mungkin tidak korek konteks langsung ya. Tetapi kan bisa saja dalam konteks pemilu, pemilihan, suara terbanyak adalah yang menang. Karena kemudian yang mampu punya modal dan segala macam yang investasi tadi. Maka jangan-jangan keterpilihannya itu juga didukung oleh mereka yang berinvestasi. Ini kan akhirnya tidak bisa terungkap. Ini kita bicara ke depan ya Pak Chris ya. Itu beginilah, mafia-mafia itu mas. Gambaran meskipun tidak nyata. Tapi kita bisa dilihat di film-film dan itu nyata kan. Ada orang yang karena punya modal besar dan merasa punya investasi. Itu setelah mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang lain-lain. Yang menambah bisa perintah kiri-kanan, kiri-kanan, dan sebagainya. Itu memang mafia seperti itu kerjanya itu. Kerjanya tidak setelah. Jadi nggak kal-kal terungkap nih Pak? Apa itu? Ya, tergantung. Tergantung apakah kita memang mempunyai aparat-aparat yang memang bersih. Apakah ada aparat-aparat yang sebenarnya betul-betul terjaga profesionalismenya sehingga dia tidak peduli apapun yang terjadi akan salahan. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau kemudian juga kendor-kendor seperti ini, begitu-begitu masih lihat kiri-kanan-kiri kanan, jangan-jangan yang kena koleganya atau siapa. Dan yang tadi itu. Kalau di badan dicara ada sesuatu yang tidak beres, kok tangan saya sendiri yang kena ini? Nah, bisa begitu. Jadi bukan persoalan-persoalan, sudah diakui. Dan saya juga mendapatkan pengakuan-pengakuan para calon-calon pejabat, itu ada. Dan mafia itu begitu banyak ragamnya itu semua. Kenapa kalau Sabe Merah itu naiknya bisa kayak roller coaster itu, bisa 5 ribu, bisa tiba-tiba 200, begitu-begitu. Ya, dipermainkan semua. Ya, konteks minyak goreng ini kan ketika harga eceran tertinggi dicabut, begitu kan kemudian tiba-tiba ada semua banyak gitu. Dan harganya menggila ya. Kalau tidak mafia namanya ada tangan-tangan yang tidak kelihatan yang mengatur. Dan mafia itu bisa cukup pinter dan canggih. Dan mempunyai kemampuan itu. Presiden perlu menyikapi ini ya, secara lebih tegas lagi gitu ya Pak. Begini, menurut saya kalau mau jelasin singkat, profesionalisme penegak hukum. Tapi Pak Mahfud pun mengatakan sudah pusing juga. Memang ada mafia hukum. Ya, mantri polka mengomong mafia hukum. Tapi ya sampai kepada omongan. Karena membelitnya sudah luar biasa seperti itu. Iya kan? Oke, nah saya ingin lihat dari sisi mahasiswa sendiri nih ya, dari BEM seluruh Indonesia. Mas Lutfi sendiri melihat pernyataan presiden. Soal minyak goreng dulu nih Mas Lutfi. Kalau Anda lihat sudah cukup tegaskah? Kan beberapa kritik atau pertanyaan juga di luar ini. Semua kan menanyakan presidennya nggak muncul-muncul ya soal minyak goreng ini ya. Karena kemarin muncul begitu. Bagaimana Mas Lutfi, mahasiswa melihat ini? Kalau dari segi mahasiswa, pribadi saya sendiri terkait penyataan presiden Jokowi, terkait minyak goreng dan lain-lainnya, kita masih menunggu hal konkretnya aja gitu. Pak Indra, terkait apakah emang ketersediaan yang ada di lapangan dan kestabilan harganya itu bisa seperti awal, seperti semula atau seperti apa gitu. Tapi kalau kita lihat sampai saat ini pun masih hanya sekedar pernyataan dan memang kalau dikatakan secara lisaan bahwa presiden Jokowi itu memang tegas gitu. Tapi untuk bukti di lapangannya kita masih menunggu gitu. Jadi kita coba masih melihat lagi bukti-bukti di lapangannya. Gitu sih. Jadi secara pernyataan sudah cukup tegas ya. Kalau soal mafia sendiri, kan kemarin kita tidak atau belum mendengar pernyataan presiden soal perlunya diungkap mafia itu. Atau seperti kata Pak Edi, ya mungkin tidak perlu dengan gambel yang mengungkap itu, tapi dengan sendirinya, orang menterinya sendiri saja disinggung. Menurut Mas Lutfi gimana itu? Kalau untuk perihal mafia, memang ada beberapa pendapat mengenai mafia ini tidak perlu kita lontarkan dalam publik, tapi kalau dari mahasiswa perlu karena ini adanya transparansi dan ini kata bahwa bergeraknya presiden Jokowi dan aparat-aparat di bawahnya untuk menuntaskan mafia-mafia. Dan pada saat ini juga kan banyak sekali mafia yang beredar dan hanya disebutkan kelas 2, kelas 3, ataupun kelas menengah dan lain-lainnya. Tidak disebutkan siapa dalangnya dan lain-lainnya akibat dari kelangkaan minyak waktu itu dan tingginya harga minyak juga. Mas Kristi Adi dulu ini sebagai analis politik juga Mas Kris, kalau soal perpanjangan masa jabatan presiden ini di lab belum cukup pernyataan presiden yang minta agar apa namanya soal seperti ini itu hanya dijawab dengan meminta menterinya tidak mengatakan lagi atau berstatement lagi tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Bagaimana pendapat Mas Kris? Mas-mas, kalau belum cukup dan atau cukup, itu memang tidak bisa hanya dibaca melalui kalimat. Tetapi bagaimana sebetulnya budaya orang yang mengatakan itu dan kebiasaannya, sebab dia bukan biasa, Pak Sokowi tidak biasa bicara dengan meledak-ledak. Tidak biasa itu. Beda sama tokoh lain yang bisa caranya enggak ada apapun meledak-ledak. Sudah meledak-ledak, ada kesan intimidasi lagi. Jadi menurut saya sekarang yang harus tahu adalah para menteri-menterinya. Nah menurut saya, ini kan resafel-resafel ini sudah mulai panas. Resafel-resafel ini. Sudah lama-lama ditunda. Sejauh yang saya dengar dari berbagai macam kalangan ini. Ini mungkin juga Pak Sokowi pun untuk soal-soal urusan-urusan penundaan apa itu mungkin juga memberikan bayangan bahwa presiden itu sudah cukup jengkel. Jadi pokoknya kalau tidak ikut apa yang saya gariskan sebagai kebijaksanaan, itu harus support saja. Karena sebetulnya dari di belakang panggung itu sudah banyak omongan-omongan resafel apa itu. Cuma tinggal urusan kapan presiden waktunya baik. Tapi perusahaan ketegasan itu sudah apa, sudah, sudah, sudah apa, sudah, sudah. Kalau saya tertangkap. Nah, memang seharusnya para pembantunya-pembantu-pembantunya ini, terutama menteri-menteri yang bersangkutan itu, daripada buang buang waktu dan energi untuk otot-ototan soal masalah penundaan atau pertanjangan, itu energinya dipindah saja. Dipindah untuk apa? Waktu dua tahun itu betul-betul difokuskan bagaimana rakyat bisa memilih pilihan-pilihan yang betul-betul andai kata yang pro Pak Jokowi ini yang betul-betul bisa meneruskan warisan-warisan Pak Jokowi. Demikian pula juga yang yang antipun saya kira mempunyai kepentingan yang sama. Ini sudah-sudah ada kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan sejauh ini. Atau memang ada yang beberapa yang masih kurang dalam konsepsinya. Tapi tidak kemudian dibongkar. Sebab menurut saya juga Pak Jokowi pun membayangkan akhir masa jabatannya itu juga pening juga nih. Siapa nih Presiden yang betul-betul secara hatinya ini cocok ini diteruskan. Lah ini belum. Jadi ini kegalauan ini menurut saya manusiawi. Pak Jokowi merasakan itu manusiawi seperti itu. Jadi sikap dengan pernyataan meminta menterinya tidak apa namanya menyinggung lagi atau berstatement lagi berargumentasi lagi soal jabatan tiga periode atau penundaan pemilu itu sudah sebuah sikap Presiden Jokowi menolak itu ya? Sikap Presiden Jokowi Jokowi yang saya tidak kenal begitu. Tidak kenal tapi sikap-sikap kultur seperti itu itu tentu Pak Jokowi sudah punya jurus sendiri tidak usah mentak-mentak. Yang akan ada jurus sendiri bagaimana supaya supaya si orang pembantunya ini betul-betul kapok dan berdisi se-supaya dengan perintah dia. Dia kan bukan orangnya yang kemudian secara terbuka maki-maki pamer kepada publik oh ayo kamu bagaimana tidak akan begitu. Pak Chris tapi kan kita ingat juga pernyataan Presiden sebenarnya yang jauh lebih keras sebelumnya itu jauh lebih apa to the point juga sebenarnya sebelumnya saya ingat itu kurang lebih seperti ini yang ingin meminta saya tetap tiga periode waktu itu masih tiga periode istilahnya belum ada yang wacana penundaan pemilih nih tiga periode itu seperti menjurumuskan saya atau menampar muka saya kurang lebih seperti itu Pak Chris itu kan cukup keras tapi toh kemudian di selanjutnya masih ada itu wacana itu bahkan ada yang kemudian menteri menggunakan istilah big data dan lain sebagainya Pak Chris artinya memang memang secara umum akhirnya terlepas dari kultur seorang Pak Jokowi atau kultur masyarakat itu tidak bisa kita samakan memang tetapi dalam konteks pelajaran ini yang Pak Jokowi sudah keras lebih keras aja kemarin itu sebelumnya ternyata masih bergulir bahkan menterinya juga mengatakan ini berdasarkan big data begitu Pak Chris artinya perlu yang lebih keras lagi bukankah begitu Pak Chris begini sekarang sudah tidak sekarang menurut saya omongan Pak Jokowi menurut saya sudah sampai batas tingkat dimana dia bisa tidak bisa lagi ngomong terlalu keras lagi kita harus tindakan kalau masih ngotot risikonya ada kamu masih begitu karena kalau disuruh ngomong keras lagi itu juga tidak ada gunanya juga sudah-sudah ada suara-suara yang begitu tegas dan lugas tapi menurut saya dia sudah punya hitungan pokoknya kalau kemudian juga ini memang seperti ini dan dia sudah tahu akibatnya dan saya kira Pak Jokowi juga bisa lama-lama bisa mengendapkan dan membayangkan memang sangat tidak sehat kalau sampai ada perpanjangan itu mengerikan sekali memang mudah-mudahan Pak Jokowi sesuai dengan apa yang saya perkirakan akan ada tindakan yang lebih tegas setelah dia beberapa kali ngomong begitu diapelkan dan kemudian ada suatu langkah yang nyata sehingga betul-betul ini bisa menjadi final sudah selesai karena juga begini mas orang-orang yang sudah merasa nikmat di sekitar kekuasaan itu masih bisa mencari akal apa saja supaya bisa masukkan Pak Jokowi dalam perangkap atau kemudian mendorong apa itu akan selalu bisa ilustrasi saya sudah mudah orang yang sudah menguasai suatu wilayah tertentu seperti orang bisa punya beberapa meter trotuar yang dijadikan tempat parkir parkir gelap pun kalau diisi resat pampol-pampol tidak mau akan berkutar terus kalau perlu berkelahi ini kekuasaan ini sangat besar sekali jadi menurut saya selalu masih ada usaha diperlukan langkah konkret Pak Presiden sekarang ini cukup adalah cukup oke Pak Edy kalau dari Pak Edy sendiri publik supaya digambarkan juga Presiden sudah ngomong dan menurut Pak Chris itu sebenarnya sudah clear sudah jelas sebelum-sebelumnya juga clear juga dan menurut saya sangat sangat apa to the point bahwa Presiden mengatakan yang mendorong-dorong saya maju tiga periode itu seperti mendorong kejurang menampar muka saya dan lain sebagainya kurang lebih begitu tapi tetap terjadi lagi isu-isu ini dan datang dari lingkaran istana juga dari Presiden dari lingkaran Presiden juga begitu para menteri-menteri terkait nah Pak Edy melihat sebenarnya apa atau mungkin menggambarkan kepada publik aura dari Presiden Jokowi sendiri itu memang sangat terganggu dan menolak tentang usulan-usulan ini atau bagaimana Pak Edy kan Presiden udah bilang ke para menteri untuk gak ngomongin itu lagi apalagi saya yang levelnya jauh di bawah menteri jadi saya gak akan ngomong itu jadi tidak akan membahas ini ya termasuk menjawab pertanyaan ini ya Pak Edy ya karena begini Pak Edy kita ngopi gitu ya ngopi-ngopi gitu ya itu boleh saya tunggu deh Pak Edy buka bareng ya Pak Edy kita buka bersama sambil nunggu buka ngopi-ngopi jadi karena dilarang ngomong penjawab pertanyaan dua tahun pun tidak boleh ngomong memang luar biasa Pak Edy Mas Indra saya ada perasaan saja kalau Pak Jokowi sudah sampai tingkat bahwa kalau dia juga tidak ambil tindakan dia juga saya kira agak risih dan mungkin sungkan atau agak malu kalau kemudian juga ah ternyata Pak Jokowi gak serius ini ternyata ada maunya ah saya khawatir itu dan menurut saya Pak Jokowi sadar itu ya bahwa dia tidak tidak mau bahwa dia sebetulnya dibalik semua itu oh ternyata kok tidak ada tindakan tegas ada maunya saya kira Pak Jokowi ngerti itu dan menurut saya akan tidak tegas ya karena saya saja merasakan apa ini Pak Jokowi pasti juga merasakan kok saya sudah ngomong seperti itu kok masih terus saja nih ya jangan-jangan jadi curiga nih ya bisa begitu nanti nah ini menurut saya salah satu nah itu kan menjadi salah satu yang juga bisa ditanyakan sebenarnya ya kan Pak Kris kalau tidak tegas khawatirnya di belakangnya khawatirnya karena sudah ada yang berpendapat juga sebagian masyarakat ya kan malu-malu-mau gitu loh Pak Pak Kris ini makanya perlukan tegasan yang terbuka itu seperti itu kemudian forum ini juga bisa sampai kepada Pak Jokowi karena juga ada Pak Edi yang bisa menyampaikan melalui Pak Muldoko wah jenderal ini ada suara-suara seperti itu tapi Pak Edi mengatakan tadi karena perintah presiden nggak boleh ngomong maka nggak ngomong dalam forum ini juga Pak Edi ya ngomong ke publik maksudnya kalau ngobrol-ngobrol santai boleh lah dia kan bisa bicara sama siapa saja bisa sama Pak KSP ketua dan sebagainya wah ngakosak-ngakosak tapi ini perlu saya tanyakan juga jadi begini Pak Edi ada juga yang yang menganggap gitu kan presiden ngomongnya waktu saat memarahi atau menyentil para menterinya itu agar menteri para menterinya tidak ngomong perpanjangan atau penundaan artinya ya masih boleh lah kalau di luar menteri yang ngomong misalnya ada juga misalnya kemarin kan muncul tuh abdesi kemudian tuh muncul apa ya berbagai elemen-elemen ntar muncul tiba-tiba ada jangan-jangan begitu ya ada relawan-relawan seperti itu begitu Pak Edi kalau Pak Edi melihat kayak apa kayak begini Pak Edi kenapa bicaranya menteri ya karena yang dihadapannya kan para menteri itu kan sidang kabinet paripurna ya masa masa bicaranya ke yang lain itu kan arahan dalam mengawali sidang kabinet paripurna kan setiap sidang kabinet atau rapat terbatas itu kan selalu ada arahan dari Bapak Presiden jadi konteksnya seperti itu dan kalau bagi saya sih ya tadi yang saya sampaikan ya kalau Bapak Menteri Bapak Ibu Menteri aja dilarang bicara tentang itu ya kalau kami-kami yang di jajaran pemerintahan yang kroco mumet itu kalau apa lagi Bapak Tidak Bapak Pemimpin jadi kita gak mau komen terlalu jauh nanti kalau gitu nanti kita jadi jadi perdebatan terus padahal sebenarnya kan yang diinginkan Bapak Presiden kan kita fokus ke persoalan yang kita sedang hadapi dan Bustri Meliani kan bilang bahwa mungkin persoalan terbesar kita sekarang ini sudah bukan lagi pandemi tapi kenaikan harga kita fokus ke sana saja oke baik dari Maki sendiri walaupun ini masyarakat anti korupsi mungkin punya pendapat soal tiga periode itu penundaan ini Bang Boyamin ya saya akan menunggu ini apakah Menteri yang bicara itu juga dicopot nanti tapi ini bukan artinya kan ini apa kalau Pak Presiden mengatakan jangan ada yang bicara penundaan atau perpanjangan berarti yang ngomong itu juga tanda kutip salah dong apakah sampai akan diberi sanksi dicopot atau tidak rasanya saya tidak bisa mengontari karena bukan tiga saya ini Pak Kristiadi aja lah tapi Bang Boyamin begini Bang Boyamin saya ingin apa tahu logika publik yang mungkin sekarang ada di Bang Boyamin kalau itu tidak dilakukan Presiden tidak ada yang dicopot misalnya tidak ada yang diganti atau bentuk sanksi yang dimaksud Bang Boyamin misalnya apa artinya Presiden Mara Mara kemarin saya juga lama tinggal di Solo itu dan kalau orang Solo marah sudah di depan publik itu maksudnya marah beneran dan kedua sebenarnya seorang Jawa itu mempermalukan orang apalagi anak buahnya di hadapan publik memarahi di hadapan publik itu sudah sebenarnya tabu tapi ini kok malah di hadapan publik ini malah tidak biasanya malah sebenarnya ada di sisi kacamata saya sebagai orang Solo artinya sudah sangat keras ya Mas Presiden ingin menunjukkan dirinya bahwa bisa keras tapi kalau cuma bisa keras tapi tidak ada tindakan dan kemudian tidak ada yang subtansi ini perlunya hanya satu tadi persepsi publik bahwa pemerintahan ini masih ada atau tidak persepsi masyarakat terhadap pemerintahan ini baik atau buruk di situ jadi menteri dianggap tidak becus dan kemudian tidak kredibel kalau dipertahankan berarti kan malah rakyat semakin kecewa jadi rakyat ini sudah banyak kekecewaan kadang-kadang butuh sesuatu yang membuat mereka lega pemerintahan ini kan yang paling di depan pasti yang bikin mumet Pak Jokowi adalah terhadap isu G20 bagaimana negara barat mau memboikot nah sementara kalau tidak mengundang Rusia juga bagaimana ini aja jadi Pak Jokowi mestinya cukupkan selesai minggu ini maksimal minggu depan biar segera fokus urusan G20 jadi ya biar kemudian Menteri tidak becus ya dicopot aja kalau memang Menteri yang salah ya dicopot aja oke baik nah apa yang diharapkan nanti di tanggal 11 itu di hari Senin besok itu kira-kira Mas Lufi bisa digambarkan sebagai closing statement dari Mas Lufi yang saya harapkan untuk aksi tanggal 11 nanti aksinya berjalan dengan kondusif dan apa yang kita aspirasikan baik dari teman-teman pusat yang ada di Jabodetabek ataupun teman-teman dari berbagai daerah yang akan datang ke pusat ibu kota negara sekarang di Jakarta ini bisa memberikan aspirasinya dan bisa dijawab atas tuntutan 18 beratnya dimana nanti titik berat aspirasinya itu yang mana yang paling fokusnya paling ditagih paling prioritas apa kira-kira paling prioritas kita lebih ke yang tadi kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok yang ada di lapang itu bukan menyangkut soal minyak saja tapi ada soal BBM dan lain-lain ataupun bahan-bahan pokok yang lainnya gitu dan terutama ini kan juga bulan Ramadan makanya kita fokus ke situ tapi tidak melupakan 18 tuntutan yang ada dan kita ingin semua 18 tuntutan itu bisa dijawab dengan tegas ataupun Presiden sendiri menyatakan sebuah sikap atas tuntutan yang sudah kita berikan seperti itu dan akhirnya kondusinya tidak ada orang-orang ataupun oknum-oknum yang ingin menghancurkan aksi kita oknum-oknum menghasurkan aksi ya oke baik mas Pak Kristi Hadi mungkin sebagai penutup juga di segmen ini Pak Krist silakan Pak Krist yang diharapkan dari satu mulai kemarin Presiden selesainya persoalan ini hingga kita menjawab nanti persoalan G20 yang memang juga sangat signifikan sih persoalan ini ya Pak Krist oleh karena itu menurut saya sekarang ini kita fokus kepada satu agenda yang penting yang akan menyangkut rakyat banyak tentu namanya isu mengenai minyak goreng yang penting sekali tapi isu menyelamatkan pemilu sebagai proses membangun peradaban politik kita itu sangat sampai dilupakan semua orang yang kontroversi berpolemik tidak ada gunanya itu diakhiri kita mulai memadukan kekuatan agar apa agar rakyat tahu pemilu itu bermakna pertaruan kita itu sudah sampai tingkat menurut saya jangan sampai pembusukan politik itu terus-terus terjadi sehingga sudah betul-betul busuk dan tidak bisa diselamatkan lagi oleh karena itu berhentilah berpolemik hal-hal tidak tidak keproduktif mendidiklah masyarakat memberitahulah masyarakat sosialisikan masyarakat terumat tokoh-tokoh partai siapa calon-calon kita yang pantas dipilih itu siapa fokus ke situ di situ saja jangan ngomong yang bukan bukan dibat-bat yang aneh-aneh agak konstitusional maksudnya ya Pak iya benar dan merusak merusak tatanan betul menghancurkan betul meremukkan kita punya republik itu kita kan bukan negara republik bukan negara pemilu negara republik Indonesia yang berjolat bersesakan rakyat yang pemegang kekuasaan tertinggi kan begitu jadi Pak Chris jadi tidak setuju ya pemilu ditunda ya Pak jadi loh jangan loh gila gak bisa terjadi itu gila itu itu manajemen pemilu itu kan perlu perlu prosedur beres tapi juga perlu kualitas dan sudah dibicarakan lama diperdebatkan panjang lebar tiba-tiba kalau belok mau mundur lagi ini negara sopir bajaj kemudian belok gak bilang-bilang gak bisa lagi tidak bisa oke baik Mas Boyamin sebagai penutup juga kira-kira kesimpulan terkait kelindahan masalah apa minyak goreng Presiden menyentil para menterinya dan kemudian menyinggung soal udah jangan fokus ke soal penundaan atau perpanjangan nah bagaimana kira-kira Mas Boyamin ya sebenarnya gini saya kan bagian mencoba menyampaikan masalah kalau toh di bagian akhir saya penegakan hukum untuk jadi detektif partikelir begini tapi ini masalah minyak goreng ini Mas Indra itu betul-betul tadi saya membaca catatan Pak Dahlan Iskan pagi tadi akhirnya miris betul bagaimana biodiesel hilang dari pasaran dan solar hilang dari pasaran nah ini bahaya betul ini kalau tidak disadari oleh pemimpin termasuk Pak Jokowi ya jangan disalahkan nanti kalau rakyat mengevaluasi dan itu tugasnya pemimpin harus tahu betul apa yang dimaui rakyat jadi rakyat masih mimpi aja pemimpin ini tahu catatan saya penting bahwa ini supaya kemudian rakyat masih menjaga pemerintahan ini dan saya pun bagian dari proses order baru di tahun 97 itu saya ikut demontrasi juga akhirnya terguling juga tapi habis itu malah gak bisa tapi harga yang terlalu mahal kira-kira kalau terjadi pergantian pemerintahan sebelum masa berlakunya habis itu saya juga merasakan tidak setuju mungkin ini bukan saya menyenangkan Pak Edy sebenarnya tapi apapun ini rakyat terlalu mahal nanti kalau ini terjadi gejolak lagi karena masalah pangan ini masalah penting ya berarti ya ya justru inilah pemerintah harus tahu mimpinya rakyatnya harapan rakyatnya dan kemauan rakyatnya dan harus menyediakan itu jangan kemudian hanya marah-marah saja gak cukup itu gak cukup oke Pak Edy gak cukup marah-marah saja menurut Bang Boyamin mungkin Pak Edy sekaligus menutup tapi juga memberikan gambaran yang kompleks sebenarnya dimaksud Presiden ada dampak ekonomi global dan ini memang sudah beberapa kali disampaikan Presiden ya waktu di Rapim TNI Polri juga pernah disinggung juga oleh Presiden ini sebenarnya ya saya ingin menggunakan ini juga sebagai bagian dari memberi penjelasan kepada publik ya terkait dengan bahan-bahan kebutuhan terutama menjelang lebaran sebenarnya juga bukan hanya karena lebaran yang pertama adalah bahwa kadang-kadang kita ketuh lupa karena banyak yang naik kita pikir semua naik enggak loh beras itu stabil banget jadi beras stabil banget itu satu hal yang kita juga perlu perlu apresiasi dan syukuri ya kemudian untuk beberapa yang harganya naik itu sudah ada loh langkah-langkah yang jambat pemerintah kredelai misalkan kredelai itu kan 90% impor ya nah jadi kalau barang di sana mahal di sini ya pasti mahal itu pemerintah memberikan subsidi supaya apa? supaya harga di tingkat pembelian di tingkat produsen tahu tempe itu 11 ribu jadi kalau harganya lebih mahal dari itu sisanya itu ditutup oleh pemerintah anggarannya hampir 1 triliun loh itu nah kemudian gandum gandum itu memang mahal karena itu impor semua kita enggak punya ya jadi untuk sampai sekarang kita masih belum ya melakukan banyak hal untuk yang gandum daging ya daging kan juga sebagian besar kan impor dagingnya yang diimpor itu 40% tapi sapinya kan banyak diimpor juga gitu loh nah jadi kita memang tergantung pada impor dan harga sapi impor itu memang naik jadi kita mau gak mau naik nah oleh karena itu pemerintah melakukan dengan cara apa bulog itu sudah melakukan sedang ada penugasan untuk impor daging kerbau sebagai alternatif supaya gak tergantung kepada sapi sedangkan PT Berdikari salah satu BUMN kita diberi tugas untuk impor daging ya dengan harapan supaya pasokannya ada gitu ya minyak goreng kita tahu ya sedang dilakukan upaya untuk penanganan meskipun belum optimal plus ada subsidi dalam bentuk bantuan langsung untuk naik minyak goreng poin yang ingin saya katakan adalah pemerintah gak diem kok dan satu hal juga jangan lupa ya ada komoditi-komoditi tertentu yang kita tidak bisa menuntut rendah terus kenapa karena ada saudara-saudara kita yang juga rakyat kecil yang ada di balik sana komoditi apa yang saya maksud cabai misalkan cabai itu ada petani kecil di sana mereka senang kalau harga naik sedangkan cabai itu harganya fluktuatif jadi kalau sekarang naik itu kemudian nanti turun kemudian ketika pas naik kita kemudian potong supaya dia tidak naik kasihan mereka nah yang masuk juga kategori seperti itu adalah telur ayam 70% dari telur ayam itu diproduksi oleh peternak rakyat dan sifatnya dia fluktuatif nah kecuali kalau naiknya itu trend naik terus lah itu perlu dilakukan sesuatu jadi selain yang pertama adalah pemerintah tidak tinggal diam yang kedua memang kita harus selihat tidak bisa kita generalisir karena beberapa lagi komoditi itu karakteristiknya beda itu saja sih dan saya bukan lip service ya tapi memang pemerintah kita bisa tunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu bahwa ada kekurangan masih di sana-sini kita perbaiki itu aja itulah kami kemudian perlunya mengundang Pak Edy atau dari KSP ya sehingga menjelaskan bahwa yang sudah dilakukan itu ya seperti ini jadi mungkin Bang Boyamin benar juga tidak cukup marah-marah tapi memang tidak cuma marah Bang Boyamin sudah ada langkahnya juga semoga ini menjadi diskusi ini menjadi wawasan kita semua ya dari berbagai sisi sudah terlihat dari teman-teman mahasiswa dari Pak Kristiadi sebagai analis politik Bang Boyamin yang juga concern soal minyak goreng dan mengungkap pertama kali soal mafia dan Pak Edy sudah menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah mungkin demikian semoga diskusi dan dialog ini bermanfaat bagi kita semua di akhir pekan ini terima kasih Pak Edy Mas Lutfi Pak Kristiadi Bang Boyamin telah bergabung bersama kami di edisi crosscheck kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi salam sehat semoga bermanfaat semoga bermanfaat baik itu tadi diskusi kita dalam crosscheck kali ini semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua menyaksikan menambah wawasan kita semua dan mengetahui apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini di sepanjang pekan terakhir ini saya Indra Malam mengucapkan terima kasih untuk Anda yang terus nonton crosscheck di kanal youtube medcom.id salam sehat sampai jumpa